Intro Sebuah film yang bagus tidak bisa dikatakan sukses menguntungkan Seringkali, film-film yang pernah masuk dalam nominasi Oscar justru memiliki pendapatan yang minim secara box office maupun domestik Untuk memperoleh untung, sebuah film minimal harus memiliki pendapatan 2 kali dari budgetnya Halo Youtube, selamat datang kembali di channel 7 Menit Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang 10 film bagus yang ternyata memiliki pendapatan rendah Sebelum lanjut, kalian bisa klik subscribe di bawah agar kalian selalu update tentang film-film seru dan menarik Dan langsung saja mari kita masuk ke nomor 10 John Carter Film yang akan pertama kita bahas kali ini adalah film fantasi yang disutari oleh Andrew Stanton Dalam film ini, Taylor Kiss berperan sebagai seorang dokter hewan yang terdampar dalam suatu planet antah berantah John Carter memiliki animasi yang cukup mumpuni, mulai dari latar planet hingga model para alien, semuanya terasa sangat nyata Meski begitu, film ini memang sedikit mengalami kendala di jalan ceritanya yang terlalu kosong Dikarenakan kerugianya yang cukup parah, film yang direncanakan memiliki sequel ini pun terpaksa tidak merilisnya Padahal, budget untuk membuat film ini tidak terbilang sedikit, yaitu sekitar 263 juta dolar Namun, pendapatan yang diraih film ini hanya sebesar 73 juta Film ini memiliki rating sebesar 6,6 di situs IMDB Hugo Hugo merupakan salah satu film fantasi yang disutari oleh sutra rata nama yaitu Martin Scorsese Film ini menampilkan aktor seperti Esa Butterfield dan juga Chloe Grace Morehead Dalam film ini, kalian akan melihat petualangan Hugo dalam menemukan masa lalu ayahnya yang ternyata sungguh mengejutkan Dibalut dengan suasana fantasi, film ini sebenarnya asik sekali untuk ditonton Namun ternyata, sutra rata sebesar Martin Scorsese pun tidak mampu menaikkan pamor film ini Terbukti, dengan budget yang sebesar 150 juta USD, Hugo hanya dapat meraih pendapatan sebesar 185 juta Film yang tayang pada tahun 2011 ini memiliki rating sebesar 7,5 Cloud Atlas Film dalam urutan ke-8 ini adalah sebuah proyek ambisius dari sutra rata trilogi The Matrix yaitu Wachowski Bersaudara Film ini berusaha mengemukkan 5 cerita dari berbagai era menjadi kisah yang sungguh emosional Dalam film yang ambisius ini, kalian akan menyaksikan acting dari pemain film kawakan seperti Tom Hanks, Halle Berry, dan juga Hugo Weeping yang pernah bermain sebagai Mr. Smith di The Matrix Dengan nilai produksi yang memukau, tidak heran Cloud Atlas memiliki budget yang fantastis yaitu 180 juta USD atau sekitar 1,2 triliun rupiah Akan tetapi, Cloud Atlas hanya memiliki pendapatan tipis sebesar 130 juta USD Sama seperti Hugo, film ini mempunyai nilai sebesar 7,5 The Assassination of Jesse James Film dalam urutan ke-7 ini adalah film yang cukup underrated Pasalnya, film yang dibintai oleh aktor kawakan Brad Pitt dan Cassie Affleck ini memiliki pendapatan yang cukup rendah Film yang bersetting western ini akan membawa kalian hanyut dalam kisah seorang perampok ulung bernama Jesse James Dengan budaya western yang kental, film ini menghadirkan pengalaman yang unik selama kalian menonton Budget sebesar 30 juta USD ternyata tidak bisa impas dengan pendapatan yang hanya separuhnya yaitu 15 juta Film debut dari sutrara Andrew Dominic ini memiliki rating sebesar 7,5 Madar Tahun 2017 dihiasi dengan film-film yang memiliki pendapatan besar seperti film-film MCU Namun, dibalik itu ada juga film yang tidak terlalu bersinar secara ekonomi Madar adalah film yang dirilis pada tahun 2017 dan merupakan film arahan Darren Aronofsky Plot film ini berkutat di sepasang suami istri yang mengalami hal aneh setelah beberapa orang yang tidak diundang datang ke rumahnya Mungkin karena filmnya terlalu bersifat seni, Madar tidak mendapatkan tanggapan yang baik secara ekonomi Dengan budget sebesar 30 juta USD, Madar hanya dapat meraih pendapatan sebesar 45 juta Madar adalah film dengan rating sebesar 6,7 Dread Dread merupakan film distopia yang mengadaptasi karakter komik bernama Judge Dread Judge Dread adalah seorang polisi sekaligus pendegak hukum yang dapat membunuh kriminal yang ia anggap berbahaya secara langsung Tema distopia yang unik dalam Dread membuat film ini cocok sekali bagi penggemar aksen Dengan ending yang rancu, Dread masih menisahkan banyak pertanyaan untuk dapat dibuat sekuel Namun meski begitu, pendapatannya yang hanya sebesar 35 juta USD Membuat sekuel dari film ini kecil sekali kemungkinannya untuk dibuat Dan perlu diketahui bahwa budget dari film ini adalah sebesar 50 juta USD Bisa dikatakan kalau Dread adalah salah satu film yang jauh dari untung Dread yang tayang pada tahun 2012 ini memiliki rating sebesar 7,1 Donnie Darko Donnie Darko adalah film keluaran tahun 2001 yang bercerita di suatu kota kecil Film ini menghadapkan tokoh utamanya Donnie Darko untuk melakukan hal-hal aneh setelah disuruh oleh manusia misterius dengan kostum kelinci Film dengan plot twist yang menakjubkan ini merupakan salah satu film yang membuat pamor Jack Gyllenhaal meningkat dikarenakan aktingnya yang memukau pada saat itu Karena reputasinya sebagai film klub klasik, maka tidak heran jika Donnie Darko bukan merupakan film yang menguntungkan Dari budgetnya yang sebesar 6 juta USD, Donnie Darko hanya balik modal sebesar 1,5 juta Donnie Darko memiliki rating sebesar 8,1 Scott Pilgrim vs The World Film dalam urutan ketiga ini adalah film yang dirilis pada tahun 2010 Film arahan Edgar Wright ini mengisahkan tentang perjuangan Scott Pilgrim dalam melawan 10 mantan pacar dari kekasihnya Dalam film adaptasi komik ini, kalian akan menyaksikan sebuah film yang sangat stylish dan juga unik Scott Pilgrim yang diperangkat oleh Michael Cera cukup membuat film ini menyenangkan Dan CGI yang seru akan mengeringai film ini dengan sangat api Meski fanbase dari buku komik ini terlihat cukup besar, namun itu ternyata tidak menyelamatkan film ini dari kegagalan finansial Dan buktinya, film ini hanya bisa menghasilkan 47 juta dolar dari budget sebesar 60 juta Film ini mempunyai rating sebesar 7,5 Children of Men Film dalam urutan kedua ini adalah film arahan Alfonso Cuarón yang dirilis pada tahun 2006 Di dalam film ini, kalian akan menyaksikan sepak terjang Tio dalam menyelamatkan ibu hamil yang jarang terlihat dalam beberapa belas tahun terakhir Salah satu hal yang mencolok di dalam film distopia yang berlatar di Inggris ini adalah sinematografinya yang cukup luar biasa Pengambilan gambar yang tanpa cedat membuat Children of Men terasa sangat natural Film ini juga menjadi kritik sosial yang cukup mengenai dan masih relevan untuk saat ini Namun begitu, film ini tidak memberikan untung yang cukup bagi para pembuatnya Terbukti bahwa dari budget sebesar 76 juta dolar, film ini hanya dapat membalikan modal sebesar 70 juta Children of Men memiliki rating sebesar 7,9 Fight Club Fight Club merupakan film yang menceritakan tentang kehidupan seseorang yang memiliki penyakit insomnia yang diperankan oleh Edward Norton Kalian akan dibawa ke dalam kehidupan tokoh utama yang sangat membosankan namun kadang lucu Yang perlahan akan menjadi semakin aneh seiring kedatangan Tyler Naskah yang mengandalkan narasi yang unik dan juga ending yang mengejutkan membuat film ini sangat berkesan di hati para penontonnya Namun meski begitu, secara book office, Fight Club tidak dapat dibilang berhasil Pasalnya, dari budget sebesar 63 juta dolar, Fight Club hanya dapat mencetak sebesar 30 juta Film ini memiliki rating sebesar 8,8 Dan itu dia menurut 7 menit 10 film bagus yang mendapatkan pendapatan rendah Kira-kira favorit kalian yang mana nih? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video 7 menit selanjutnya